selamat menikmati di pasar Ciaru, disana ada lansia yang seharusnya menikmati masa tuanya dengan bersantai, akan tetapi beliau masih menjadi tulang punggung keluarga dan berusaha berjuang untuk menafkahi keluarga-keluarga dan anak-anaknya, oleh karena itu mari kita lanjut dan berangkat ke Bekasi tersebut, let's go oke sekarang gue udah sampe di lokasi target kita mari kita ikuti let's go jalan apa? jalan ini kunyit, kencun, wang-wang, jahe kalau alam merenya kumbu ya kumbu kamu mau jahe? jahe mah ginep rebunya di Cipur 7 ribu aja masih 2 ribu bapak ini mana di? di mana? di kecapatan rumpin desa Cirokow di rumpin ya? oh, nujempatan tuh ya gesila apa jualan? gesila Alhamdulillah jualan di umur-umur 30 tahun di umur 60 tahun tapi ayah-ayah ayah apa raton bapak? usianya 82 82 82 82 ini dari pagi pak disini? 3 dari pagi terus bapak teh? kok gak anak sama Rahal yuk? kok gak anak 5 anak 5 jangan kawin hiji anak 5 jangan kawin hiji harus garawe kabe garawe garawe nah apa itu bapak jualan? ya? apa? harus jualan mah butuh butuh anaknya garawe bapak tapi anaknya garawe aku gana panggai benerling ayah-ayah itu dia uwa ya uwa mereh mah mereh itu mang kita udah linden udah 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 bulan kita udah ayah-ayah kita kena ya abun itu ada daun jeruknya? sabar lah itu? iya iya ini cuma 2 ribu 2 ribu saya lembar 2 ribu 2 ribu 2 ribu 2 ribu 2 ribu 2 ribu jangan kawin ya jangan kawin kan ini kawin ini ada daun yang dikawin daun sereh daun sereh cori kawin 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 ya kawin ya kawin kita dikawin ini jualan kan ini berumur kalau kita nah berumur Dari dagang berarti bapak lahirannya tahun? 40 tahun 40 tahun 3 tahun Terus bapak ke dia naik naiman Naik naiman ke dia naik naiman Angkut mau barangnya ke Namanya beli naiman beragam Tinggi dititipkan ke tu Nah ya kan disini Terempuan Terus amun bapak Sepoetnya mana? Biasanya? Kadang-kadang 4.000. Kadang-kadang 5.000. Kadang-kadang 5.000. Sepoetnya entah? Panglobana? Panglobana paling geramanya 7.000. 70.000 Panglobana. 70.000 Panglobana, Sepoet. Kenapa ingat? Kamu ngerehat? 50.000-40. 50.000-40, Sepoetnya. Nih, ya tau ya? Salam, ya. Sereh. 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 Ya, sepatnya dapat. Ya, sepatnya dapat. Ya, sepatnya dapat. Jadi, sepatnya dapat. 4.000. Tidak. 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 Sekulangan aja yang Bapak W-nya. Tidak. Oke, saya di sini bersama ibu yang telah menginformasikan target kita hari ini, yaitu Aba Arsa, sang penjual lempah-lempah tadi. Mari kita gali informasi tentang Aba Arsa lebih jauh lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, saya Akbar Bagas dari channel YouTube Imam Tegar Sondara. Kalau boleh tahu nama ibu siapa ya? Ibu Salbia. Oh, ibu Salbia. Ibu jualan apa aja di sini? Jualan sayur mayur, rempah-rempah, dan segala macam ini. Kalau boleh tahu juga, ibu udah berapa lama ya jualan di sini? Kurang lebih 10 tahun ya. Oh, 10 tahunan ya. Udah lama banget berarti ya. Nah, tujuan kami di sini ingin bertanya lebih jauh lagi tentang Aba Arsa. Mungkin ibu lebih tahu kali ya, soalnya ibu kan menginformasikan kepada kami tentang Aba Arsa tersebut. Sebenarnya saya tentang Aba Arsa nggak begitu jauh ya mengenal dia. Cuma berhubung keseharian Aba Arsa di sini. Jadi saya sering melihat tuh keseharian Aba Arsa yang dilihat dari kondisi usia, fisik, udah kayaknya udah nggak layak buat jualan ya gitu. Jadi saya sedikit terketuk hati saya untuk menginformasikan ini ke channel YouTube-nya Imam Tegar Sondara. Ya, itu alasan saya. Jadi itu alasan ibu menginformasikan kepada kami ya. Memang seberapa memprihatinkan ibu nih sampai-sampai ibu melaporkan tentang Aba Arsa ini kepada YouTube channel Imam Tegar Sondara. Dilihat, saya memprihatinkannya itu melihat kondisinya ya. Satu kondisinya dari segi usia. Dari segi usia kayaknya si Aba itu udah enak-enak di rumah, udah nggak harus kerja. Tambah saya juga melihat dari sisi segi tempat jualannya ya. Jualannya di pinggir jalan, kepanasan, tanpa atap gitu ya. Jadi tambah lagi saya kemarin sempat-sempat ngobrol sama dia. Katanya dia juga masih punya anak yang belum menikah ya otomatis masih jadi bebannya dia ya. Jadi saya sedikit terketuk hati saya ya alasannya itu. Kenapa saya langsung melaporkan kondisi tentang Aba Arsa kepada channel YouTube-nya Imam Tegar Sondara. Oh, baik ibu informasinya ya. Terima kasih banyak ibu. Semoga ibu juga sukses dalam perjualan ini ya. Baru. Bah, bagus sih bah. tadi saya udah beli ada dari abah kami ada ini beli tadi tah sereh dengan jahe ada sedikit rejeki buat abah nih ya saya akbar bagas dari channel youtube imam persendara akbar bagas ya ya minta doanya pak biar sukses pak ya di doakan biar biar lari biar panjang awet gitu di channelnya youtube imam tegar sodara ya ngasih rejeki sedikit kuasa pak ya minta mohon doanya kami ma ya oke sukses pak dagangnya pak lari semoga mungkin sampai disini saja video kami hari ini jangan lupa komen like and subscribe dan nyalakan tombol notifikasi di channel imam segar sodara oke cukup sekian bye bye